Oke, saya ulang. Jadi nanti kita akan ada pemadatan perkuliahannya karena target di akhir bulan ini, akhir Januari kita harus sudah selesai. Nah makanya di hari ini di e-learning itu kan ada 4 kali pertemuan, nanti yang 4 kali pertemuan kita akan sama-sama bahas. Nah nanti untuk UTS itu nanti kita bisa kuliah online seperti ini lagi untuk UTS-nya, untuk teknis pengerjaan untuk pelaksanaannya seperti apa ya. Seperti itu. Nah kalau sekarang kan barangkali ada yang perlu dibiskusikan di dalam online, ya mudah-mudahan ini kita nanti pada jalan keluar ya ataupun bisa memahami walaupun kita kuliahnya apa namanya online. Baik, langsung saja saya akan share dulu, akan share screen dulu di sini untuk apa namanya materinya ya. Jadi saya harap, ya bukan artinya mau, saya harap semua sudah masuk ke e-learning. Nah di sini. Nah kebetulan saya jadinya nambah nih untuk semester ganjil ini mata kuliahnya nambah dua ya, Alprodi SI dan Alprodi TI. Ini kelasnya saya pisah ya, karena satu prodinya lumayan banyak mahasiswanya dan untuk mata kuliah yang lain ada manajemen server dan homograman berorientasi objek dua ya. Ini mata kuliah yang saya ampuh hari ini, semester ini. Oke, ini saya akan buka yang punya TI aja deh. Oke, sebetulnya sama ya. Nah perlu diperhatikan ya, untuk mata kuliah saya, khusus untuk mata kuliah saya, untuk kontrak kuliah ya, kontrak kuliah ini absensi 20%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%. Jadi, perlu diperhatikan untuk absen dan UTS, tugas juga sangat berpengaruh ya. Nah ini kenapa saya disangasar di grup harus punya buku pegangan wajib. Ya, algoritma dan pemograman dalam bahasa pascal dan si syukur-syukur sih dapat edisi terbaru. Tapi kalaupun misal dapatnya yang tahun 2016 ataupun 2017 itu masih bisa dipakai. Oke, ya sebetulnya untuk yang versi e-booknya ada ya, nanti saya juga akan share yang versi e-book. Hanya saja saya sarankan sih punya yang versi bukunya ya, punya buku aslinya juga. Karena itu akan terus dipakai ya di algoritma pemograman dua juga di semester dua. Dan nanti di semester tiga ada struktur data juga tetap dipakai ya. Dan ketika kalian lupa dalam memahami atau mau pelajari lagi algoritmanya, itu nanti tinggal buka bukunya aja ya. Artinya saya sendiri dulu waktu jaman saya kuliah S1 mulai ya semester satu itu maksudnya punya buku wajib seperti ini. Jadi saran saya sih ya ini buku pegangan wajib untuk mahasiswa ilmu komputer ya. Nah di pertemuan satu ini itu kan ada apa namanya ya tutorial ya ataupun modul. Dan memang ini saya ringkas dari buku algoritma dan pemograman yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah cuma tadi ada beberapa di modul selanjutnya itu memang bentuknya gambar ya saya foto terus saya upload di e-learning karena Apa namanya saya belum sempat buat ya dan ini waktunya juga harus selesai akhir bulan ini artinya ya akhirnya saya buat dari gambar ya dari foto lalu di upload. Ya nggak masalah sih yang penting nanti bisa memahami mata kuliah algoritma dan pemogramannya. Kemudian nanti apa namanya praktik ya kita juga akan banyak praktik. Oke ini masih ada yang belum masuk sebentar. Oke ini ada yang belum masuk saya share di grup aja ya untuk join zoomnya. Passwordnya apa ya. Passwordnya apa ya lupa saya. Oh ini saya share di grup ya. Ini ada yang masih belum masuk. Oke saya share aja di grup. 61. Ya sebetulnya saya akan membiasakan kalian ketika mau menggunakan aplikasi zoomnya itu register dulu ya. Dan memang itu udah biasa dilakukan di setiap webinar ataupun kuliah online ya. Jadi caranya register dulu baru nanti di email itu ada meeting ID-nya. Meeting ID dan passwordnya. Oke tapi ini jika ada kesulitan oke saya kirim aja meeting ID dan passwordnya. Baik dilanjut ya. Ini saya sambil apa namanya. Cek ini yang ada yang baru masuk. Oke langsung saja ke materi. Jadi apa sih algoritma dan pemograman itu ya. Jadi algoritma itu merupakan utama ya. Kunci utama yang memang dasar ya fondasi dari aplikasi program komputer ya. Nah jadi komputer program komputer apapun ya. Menggunakan bahasa pemograman apapun itu di dalamnya menggunakan algoritma ya. Ada algoritmanya. Nah jadi di mahasiswa ilmu komputer ini baik TI maupun SI. Harus menguasai algoritmanya terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke belajar bahasa pemrograman. Ya jadi konsepnya harus ngerti dulu harus paham dulu ya. Nah di sini ada masalah ya. Jadi ini salah satu apa namanya implementasi ya dari algoritma. Salah satu contoh bahwa bahwasannya manusia hidup dengan segala masalah yang dihadapinya ya. Nah artinya hidup pada dasarnya adalah serangkaian aktivitas menyelesaikan masalah. Nah contoh beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh ini ada setumpuk kartu pasien ya di sebuah tempat praktek dokter yang tersusun acak. Nah setiap kartu mempunyai nomor registrasi pasien. Bagaimana mengurutkan kartu-kartu tadi berdasarkan nomor urut pasien sehingga tersusun dengan nomor kecil di atas dan nomor besar di bawah. Nah artinya itu adalah masalah ya yang dihadapi dokter ya. Di ruang dokter tuh atau di ruang perawat ya. Banyak setumpuk kartu pasien yang tersusunnya acak. Nah kemudian kan dirapihkan. Nah bagaimana supaya nomor urut yang kecil itu ada di atas dan yang besar di bawah gitu kan. Supaya gampang untuk mencari datanya. Nah berarti kan urutan masalahnya dibuat barisan kartunya diurut ya. Dari kecil ke besar. Nah kemudian masalah yang lain ya diberikan sebuah daftar yang berisi nama-nama mahasiswa baru yang diterima di sebuah perguruan tinggi ya. Daftar tersebut hanya berisi nomor peserta ujian yang diterima. Nah carilah apakah seorang calon mahasiswa baru yang mau berpeserta ujiannya diketahui terdapat di dalam daftar tersebut. Nah artinya calon mahasiswa yang diterima di suatu perguruan tinggi itu adalah yang pastinya. Apa namanya lolos ujian misalkan memang bisa masuk ya. Nah berarti kan ditanyakan ya apakah mahasiswa baru tersebut yang lolos ya. Ataupun yang diterima di sebuah perguruan tinggi ya jawabannya adalah ya. Nah jika yang mahasiswa tersebut diterima di sebuah perguruan tinggi maka akan didapatkan daftar nomor tersebut. Oke itu hanya beberapa contoh ya. Nanti kita akan ada contoh-contoh yang lain ya. Nah yang memang ada hubungannya dengan algoritma. Baik selanjutnya. Nah disini ada pengertian algoritma. Ya algoritma banyak yang mendefinisikan ya berdasarkan buku ataupun penelitian-penelitian ataupun jurnal ya. Nah intinya adalah algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Jadi pada dasarnya ada masalah, ada suatu masalah. Kemudian bagaimana dipecahkan suatu masalah tersebut berdasarkan langkah-langkah secara berurutan dan sistematis. Ya itu ada algoritma. Nah nanti ada definisi lain silahkan dibaca saja ya. Dibaca saja. Nah ini ada contoh algoritma ya. Ini tulisan salah ya. Salah ngetik. Ini harusnya algoritma ya. Dalam kehidupan sehari-hari misalkan bikin resep makanan. Nah ini juga saya ngambil dari buku ya. Belum jelas nih resep makanannya bikin apa ya. Nah bisa kalian lihat sendiri mungkin yang perempuan nih bisa tahu nih. Ya kira ini masak apa nih. Ya pertama tuangkan satu gelas santan ke dalam wajan. Nah itu nomor satu urutannya. Yang kedua masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk hingga merata. Yang ketiga tambahkan garam, merica, dan kecap asin. Yang keempat masak dengan kompor gas, nyala api, sedang sambil diaduk. Nah itu urutannya. Jadi harus berurutan. Nah itu salah satu contoh memecahkan masalah di dalam suatu algoritma. Kalau enggak berurut itu akan jadi masalah. Misalnya bikin resep masakan ya. Yang pertama dimasukkan dulu tambahkan garam, merica, dan kecap asin. Kemudian yang kedua masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Nah aduk hingga merata. Nah yang ketiga baru tuangkan satu gelas santan. Nah sebelum santan dimasukin udah gosong duluan ya bumbu-bumbunya. Nah artinya karena tidak berurutan ataupun tidak sistematis. Algoritma itu harus dilakukan untuk memecahkan masalahnya itu dengan secara berurutan. Nah kemudian contoh yang lain. Kalau kita biasa suka isi pulsa ya. Nah ini kebetulan yang versi call ya. Nah cuma ini bukunya mungkin buku lama ya. Jadi masih pakai seperti ini. Pertama tekan bintang 888 lalu tekan call. Tekan 2 untuk memulai memasukkan pulsa. Yang ketiga masukkan 14 digit kartu prabayar. Yang keempat akhiri dengan menekan tombol pagar. Nah artinya langkahnya berurutan. Ya gimana sih caranya si pulsa gitu kan. Kalau nggak bisa kita kasih tahu ini caranya. Urutannya kayak gini. Kalau misalkan salah urutannya misalnya masukin dulu nomor 2 gitu kan. Harus masukin 14 digit. Nah terus masukin bintang 888. Nanti nggak keisi pulsa nya ya. Malah nelpon yang lain gitu kan. Nah itu ada. Itu adalah beberapa contoh. Untuk apa namanya. Memecahkan suatu masalah. Nah nanti saya akan tambahkan satu tugas lagi. Untuk kalian. Ya setelah meeting zoom ini. Jadi saya akan memberikan tugas penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kasih sampel. Ya contohnya dua aja lah. Dua. Nah contoh yang lain. Misalkan kita mau menyalakan komputer. Atau laptop. Ya komputer lah. Pertama nyalakan dulu kan listriknya kan. Listriknya colokannya kan. Baru kabel apa namanya. Powernya. Dinyalakan. Power yang di CPU ya. Dinyalakan. Nah terus nanti loading ya. Keluar Windowsnya. Kalau pakai Windows. Berarti udah nyala. Kalau urutannya salah. Sebelum dicolokin listriknya. Nyalain dulu tombol powernya. Nggak akan nyala-nyala ya. Karena urutannya yang pertama harus dinyalakan dulu listriknya. Oke. Selanjutnya karena waktu kita terbatas. Saya akan singkat saja. Saya sambil minum. Nah kemudian ada sejarah algoritma ya. Di sini penemunya sebetulnya algoritma itu yang penemunya orang Islam ya. Namanya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarij. Jadi ngambil algoritma itu dari tulisan Al-Khawarij. Nah ini lagi-lagi salah ngetik sih ini ya. Salah ngetik. Nah artinya dia itu adalah penulis ya. Penulis buku namanya Algebra. Kalau nggak salah Algebra. Atau Aljabar ya. Jadi Aljabar itu ya ini penulisnya adalah Ibnu Musa Al-Khawarij. Berasal dari Uzbekistan. Ya itu mulai tahun 710 Masehi sampai 880 Masehi ya. Jadi sudah ada dari zaman dulu. Sebetulnya algoritma itu lebih kepada logika ya. Ya tadi urutan pemecahan masalah ya. Memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara berurutan dan sistematis ya. Dulu waktu saya nggak tahu juga saya pikir algoritma itu matematika ya. Tapi ternyata bukan ya. Algoritma itu lebih kepada pemecahan suatu masalah. Nah tapi kalau matematikanya kan memang di TI dan SI itu kan memang ada ya. Soalnya itu matematika itu tetap penting ya di TI dan SI supaya buat ngasah logika kita ya. Karena yang namanya pemograman, algoritma dan pemograman kita lebih kepada bermain di logika. Oke lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh lewat chat ya. Nah disini ada ciri-ciri algoritma ya. Ciri-ciri algoritma nih disini ada lima. Algoritma harus berhenti mengejarkan sejumlah langkah terbatas. Nah ini contohnya adalah algoritma Euclidean. Euclidean nih jadi bagaimana mencari nilai dari 80 dan 12 ya. Dengan faktor pembaginya 80. Ini algoritma Euclidean. Nah yang pertama 80 dibagi 12 dulu ya. Hasilnya 6. Sisa 8. Langkah berikutnya yang pembagi itu dibagi dengan sisanya. 12 dibagi 8. Hasilnya 1 sisa 4. Nah terus terakhir 8 dibagi 4. 8 dibagi 4, 2 kan sisa 0. Artinya kalau udah sisanya 0 dia berhenti. Jadi algoritma itu harus berhenti. Ya kayak tadi. Misalkan algoritma menyalakan komputer kan. Colokin dulu listriknya. Terus tombol power komputer CPU-nya. Monitornya gitu kan. Terus baru jalan. Nah udah berhenti kan. Tinggal matikan. Nah matikannya. Lewat start. Shutdown gitu kan. Nah baru listriknya dicabut gitu kan. Nah jadi harus berhenti. Kemudian setiap langkah harus dibefinisikan dengan tepat dan tidak berarti 2 atau ambiguous. Artinya contoh yang disini adalah nilai dari M dan N. M dan M, N itu kan nilai bilangan positif ya. Artinya bukan negatif. Nah kita bisa tuh oh 80 tuh nilai bilangan bulat positif. 12 juga bilangan bulat positif. Artinya didefinisikan dengan tepat ya. Ini kita tahu ini artinya bilangan bulat positif. Kemudian algoritma memiliki 0 atau lebih masukkan inputan ya. Nah disini ada 2 inputan. M adalah inputan, N adalah inputan. Nah jadi nanti di dalam algoritma ataupun kita bikin aplikasi kita akan selalu apa namanya ada inputannya ya minimal. Ya 0 juga bisa sih. Kalau 0 memang gak ada miliki, gak punya inputannya. Tapi ya biasanya ada inisialisasi ya. Nanti kita akan belajar variable, kita akan belajar tipe data ya. Apa itu si tipe data, apa itu variable. Nah itu dasar ya paling dasar sekali di dalam memahami pemogramannya. Ya ataupun algoritma tentunya. Nah kemudian algoritma mempunyai 0 atau lebih keluaran ya. Tentunya algoritma itu ada outputnya ya. Ada output. Jadi prosesnya itu ada input, ada proses, ada output. Nah itu algoritma. Yang kelima algoritma harus efektif. Nah yang dimasuk efektif ini banyak langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat algoritma ataupun aplikasi ya. Jalannya macem-macem ya. Nah ya misalnya nih dari kampus mau ke CSB. Ada yang lewat Cipto. CSB-nya sih di Cipto ya. Ada yang lewat dari kampus 2 nih dari Sudarsono terus ke kampus. Apa ke Cipto. Ada yang dari Sudarsono ke Kesambi dulu, muter dulu. Terus lewat Sutomo baru ke Cipto. Nah dicari yang paling efektif. Nah yang paling efektif itu kan dari kampusnya belok ke Sudarsono langsung ke Cipto yang paling dekat. Nah itu dicari yang paling efektif. Jadi tujuannya sama ke CSB tapi cari yang paling efektif. Nah itu ada 5 langkah. Ataupun 5 ciri-ciri penting di dalam satu algoritma ya. Oke next. Nah ini dibaca aja. Nah ini kaitannya sama CPU ya. Nah jadi ada piranti masukan atau input. Nah ini uniform proses utama atau CPU. Nah disinilah algoritma bekerja atau pemograman bekerja. Kemudian ada memori disini. Kemudian piranti keluaran. Di mata kuliah arsitektur komputer tuh organisasi dan arsitektur komputer tuh harusnya ada ya. Dipelajari juga. Mungkin semester 2 ya. Mungkin ya. Kalau sekarang kan baru KPI sama KKPI ya. Nah ini komponen-komponen utama komputer ya. Jadi ada piranti masukan, unit pemproses utama, atau CPU ada piranti keluaran. Nah. Oke lanjut aja. Di sini ada membelajar, memprogram, dan belajar bahasa pemograman. Nah di dalam pemograman itu ada yang namanya compiler ya. Nah nanti kita untuk prakteknya. Misalkan dari algoritma ke C ataupun ke Pascal kita bisa langsung pakai yang versi online-nya ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya jika memungkinkan untuk zoom. Nah saya akan upload software-software installer yang bisa di-install di PC ataupun laptop. Misalkan Pascal. Kemudian si, nah nanti ada tambahan dari saya japa ya. Nah artinya kalau semester 1 kalian sudah mulai belajar japa dasar, sudah terbiasa dari belajar japa. Nanti di semester 2 itu kan sudah ada pemograman japa ya. Pemograman orientasi objek 1. Jadi sudah, sudah nggak asing lagi. Sudah terbiasa. Akan lebih enak. Nah kemudian banyak sekali sih sebetulnya bahasa pemograman. Nah ini bahasa pemograman yang zaman dulu nih ada Portran, ada bahasa Assembli, Kobol, ada semacam Pascal. Nah sekarang udah yang aneh-aneh ya udah banyak sekali. Ada Python, ada Golang, ada apalagi banyak sekali. Nah ini, ini bahasa pemograman zaman dahulu kala nih. Portran, Kobol, zaman saya SD kayaknya. Nah kemudian bahasa pemograman itu ada dua kelompok ya. Bahasa pemograman bertujuan khusus, kemudian bahasa pemograman bertujuan umum. Oh yang bertujuan khusus ini yang termasuk kelompok untuk terapan bisnis dan administrasi ya. Seperti Portran itu ke aplikasi komputasi. Nah buat yang sekarangnya belum tahu sih apa ya pengganti Portran-nya. Nah untuk bahasa Assembli-nya nih atau bahasa mesin ya. Itu biasanya untuk AI atau artificial intelligence ya. Itu menggunakan bahasa Assembli. Minta tolongin. Ininya cabut aja. Eh diganti aja ya. Oke lanjut. Ini materinya banyak sekali karena 4 kali pertemuan. Saya singkat aja. Jadi dalam 4 kali materi ini saya buat dalam satu hari ya. Nah di dalam algoritma itu ada bahasa tingkat tinggi, ada bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah ini bahasa jenis ini dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui tenerjemah atau translator. Ya contohnya bahasa mesin ya. Bahasa mesin itu ya bahasa tingkat rendah. Nggak perlu compiler lagi ya. Nah sedangkan kalau bahasa tingkat tinggi itu lebih manusiawi artinya sintak-sintak ataupun kode-kode bahasanya itu bisa dimengerti oleh manusia. Nah hanya saja bahasa tingkat tinggi ini diperlukan compiler ataupun translator ya penerjemah supaya bisa dibaca oleh komputer ya. Salah satu contoh ketika kita ngetik, ngetik A, si komputer itu nggak ngerti, nggak ngerti huruf A, nggak ngerti huruf S, D, ataupun yang lain. Si komputer hanya ngerti angka 0 dan 1. Atau bisa kita bilang bilangan binar. Nah yang dari A itu ditranslate ya diterjemahkan supaya jadi 0, 1, 0, 1 berapa lah itu kan banyak ya. Jadi artinya si komputer hanya bisa baca 0 dan 1. Nah nanti di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer akan belajar juga ya. Bilangan binar namanya jadi bagaimana si komputer itu membaca data inputan yang dari user, yang dari kita ya. Jadi kalau kita kan ngerti A, B, C, D, E, hello itu kan, I love you gitu kan. Nah si komputer memang nggak ngerti. Yang ngertinya 0, 1, 0, 1 ya. Jadi ditranslate dulu. Oke lanjut. Kemudian ada notasi algoritmik. Nah notasi algoritmik ini ada nota banyak ya. Di sini dijelaskan. Nah di selanjutnya saja. Nah hanya saja kita nanti akan fokus belajar ke satu notasi algoritmik namanya Poseidocode ya. Ada plot chart juga termasuk notasi algoritmik ya. Cuma di sini kita nanti bahas sedikit saja ya. Hanya di sini saya tadi lupa upload yang plot chartnya karena lebih kepada apa namanya notasi Poseidocode-nya saja. Nah di sini notasi algoritmik. Nah ini kan kode nih, kode algoritma ya. Write dalam kurung X, Y ya. Dibacanya write kurung buka X, Y kurung tutup. Nah di dalam bahasa pemograman, Pascal ada write juga sama. Hanya saja kalau di bahasa pemograman itu biasanya yang kayak Pascal sih ataupun Japa di belakangnya harus ada titik koma. Kalau titik komanya kelewat tuh error ya. Titik koma aja diperhatikan apalagi kamu ya. Jadi harus ada titik koma. Oke jangan sampai tertinggal titik komanya. Nah ini ya. Jadi algoritma Pascal C. Nah nanti kita akan tambahannya adalah bahasa pemograman Japa. Oke. Kalau for run gak akan kita bahas. Nah ini adalah min apa nih. Ini nih maksudnya min sama dengan X ya. Min diisi X. Oke yang Pascal min titik 2 sama dengan X. Min sama dengan X-nya. Oke lanjut. Nah ini contoh algoritma untuk menulis fellow word. Jadi kita akan non-praktek ya. Nanti kita akan praktek. Nah untuk tugas-tugas latihan dan apa namanya UTS nanti untuk penulisan algoritma dibikinnya pakai tulisan. Artinya pakai tulisan tangan ya di kertas yang gak diketik. Jadi kalau kalian ngetik apa, nulis di tangan itu kan nanti bisa terbiasa bikin kode ya bisa sambil ngapalin sih. Dulu saya waktu kuliah juga ketika belajar awal belajar bahasa pemograman algoritma ya tugas-tugasnya tuh kertas polio gitu ya. Kan gede tuh, tugas-tugas dari dosen tuh ya ditulis. Dosennya juga nyurnya ditulis, gak diketik. Ya pas kebetulan zaman saya komputer masih mahal ya. Maksudnya masih sangat jarang sekali yang punya. Dulu zaman saya masih punya komputernya Pentium 1. Ya Pentium 1, Pentium 2 ya. Ya paling bagus Pentium 4 sekarang sudah core i3, core i5, core i7 ya, core i9 mungkin ya. Nah itu perkembangannya sudah sangat pesat. Nah ini adalah contoh algoritma menulis ya Hello Word. Jadi maksudnya gini, ada program Hello Word. Nah ini program tuh namanya header ya, header judul algoritma atau judul aplikasi namanya Hello Word. Nah ini deskripsi program untuk mencetak Hello Word. Masukannya gak ada, keluarannya string Hello Word. Artinya, jadi ini yang kurung, ini namanya kurung kurawal buka ya. Kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup yang ada kurung kurawal ini deskripsi. Jadi komentar ya, komentar untuk menjelaskan, ini bikin aplikasi, apa sih gitu kan, bikin algoritma apa sih nah. Nah disini deklarasi gak ada ya, kalau deklarasi itu biasanya isinya tipe data ataupun variable-variable ya, yang sudah di, yang dideklarasikan kemudian digunakan ya. Nah misalkan kalau di, siapa itu ada integer, diisi juga ada int, int tuh, integer tuh bilangan bulat positif ya. Kemudian ada float, ada double, ada stringnya. Ya nanti kita praktek lah, kita akan praktek, banyak praktek aja sih sebetulnya kalau algoritma. Nah jadi nanti sering cek-cek aja e-learning, sering cek-cek aja grup ya, jangan sampai punya grup. Gak masalah sih grupnya di salon, cuman sering cek aja karena ya selama kita perkilihan pandemi ini ya, kita apa namanya, ya memang seperti ini kuliahnya. Jadi harus sering cek grup, kemudian, apa namanya, cek e-learning dan harus mandiri ya, harus mandiri. Ya baru nih angkatan 2020 ini kuliahnya seperti ini. Ya sampai sekarang pun kita belum ada informasi supaya tetap muka ya. Jadi ya mau gak mau, suka gak suka ya kuliahnya harus seperti ini ya dan harus mandiri. biarinya mandiri, kita harus berusaha untuk belajar. Kalaupun gak bisa ya kita berusaha, ya kita belajar bareng sama temen. Kita belajar dulu bareng temen. Ya misalkan kumpul di mana, yang penting tetap jaga protokol kesehatan. Ya kalaupun nanti memungkinkan mau tetap muka sama saya ya sebetulnya gak bisa banyak-banyak. Cuma nih, kalau semester satu kan lumayan banyak ya, jadi ya agak sulit ya, agak sulit. Ya nanti dikondisikan sajalah, tapi mudah-mudahan sih lewat online juga kalian bisa mengerti ya. Bisa mengerti, bisa mengikuti perkuliahan yang dipelajari. Ya artinya kalau udah kelas mahasiswa sih harusnya bisa ya, harus bisa mengkondisikan. Beda lagi kalau yang sekolah ya kayak SD ya, anak saya kan SD tuh masih SD sekarang kelas 4. Ya pusing juga kan orang tuanya yang dibikin susah juga kan. Maksudnya bukan dibikin susah sih. Jadi dibikin repot juga bantuin anaknya untuk menjelasin tugas-tugas. Jadi ya orang tuanya sekaligus guru di rumahnya jadinya ya. Kalau yang SD sih memang harus didampingi, tapi kalau mahasiswa ya sebisa mungkin. Nah ini contoh algoritma menghitung, mencetak apa namanya, konversi Fahrenheit ke Celsius ya. Nah disini judul algoritmanya program Fahrenheit Celsius. Ini deskripsinya, deskripsinya maksudnya menjelaskan nih komentarnya ya program untuk mencetak tabel Fahrenheit Celsius dari X sampai Y dengan kenaikan sebesar step. Ini yang buku juga masih salah ketik ya. Ya masukannya suhu awal, suhu akhir, kemudian keluaran tabel konversi. Nah ini maksudnya nih yang tipe data atau variable nih. Ya F sama C itu tipe datanya real ya. Ya diadanya di deklarasi. Ya ini variable namanya nih F sama C itu variable, tipe datanya real. X, Y, step ini namanya variable, tipe datanya yang integer. Nah nanti read, di algoritmanya dari itu inputan, read X, Y, step. Kemudian F sama dengan X, F nya diisi X. Nah misalkan X nya 5, nah diulang kalau 5 nya lebih kecil sama dengan Y nya, Y nya misalkan 7. Kalau lebih kecil dari Y dihitung, C sama dengan 5 per sembilan kali F di korek 32. Misalkan ada yang nanya, Pak matematika lagi. Ya kalau ini sih matematika dasar sih. Jadi gak kayak kalkulus, insya Allah gak kayak kalkulus ataupun, apa namanya, satunya aljabar linear ya. Insya Allah gak terlalu pusing. Kalau di pemograman sih kita gak sampai ke penerapan, bikin integral atau, ya sebenarnya sesuai kebutuhan saja. Kalau memang nanti ada yang suka di matematik, nilai tambah sih sebetulnya nilai plus. Jadi bisa ke pengembangan deep learning ya, ataupun di AI juga bisa ya. Di statistika ya, artinya statistika yang memang di pemograman ya. Nilai plus sebetulnya. Cuman ya, nanti sih kita gak banyak, gak melulu matematik ya, lebih ke logika. Nah ini bagian-bagiannya, ada program deklarasi algoritma ya. Seperti yang tadi sudah dicontohkan. Oke, next aja nih, ini contoh deklarasi. Nah ini deklarasinya, F sama C itu nama variable, realnya tipe data, ini tipe datanya real. Real itu bilangan bulat, eh bilangan ini, kayak bilangan desimal ya. Misalkan 3,5, 4,7 itu real atau kalau di JAPA, ya mungkin saya nanti bandingnya lebih ke JAPA ya, karena seringnya di JAPA, FLOT, FLOT ya, tulisannya FLOT atau double, bilangan desimal ya. Bilangan desimal, real itu. Nah kalau integer, bilangan bulat. Bilangan bulat tuh ya, bukan bilangan desimal, bilangan bulat tuh apa ya? Ya gak ada koma ya, bukan desimal ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Termasuk yang negatifnya juga. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. Itu integer, kalau yang tadi real, float, atau double itu ya, 1, 1,5, 1,7, 1,8, dan seterusnya. Nah kemudian nanti ada konstanta, kalau di algoritma itu ada konstanta. Oke lanjut saja. Ini udah selesai kayaknya yang ini. Oke yang ini udah selesai materinya, maksudnya sudah saya jelaskan. Wah ada yang nulis I love you, ini siapa ini? Aduh. Nih terus ya, dilanjut ya. Nah disini kan udah bahas. Nah kita nanti akan apa namanya bahas ini. Langsung ke praktek ya. Oke saya buka aja. Saya buka. Nah. Oh ini jangan carit-carit ya. Jangan carit-carit. Di sini ada apa namanya untuk menampilkan Hello World nih. Menampilkan Hello World. Nah disini ada nama program. Programnya misalkan apa ya. Nah disini nama programnya Hello World. Nah kalian bisa praktekkan, bisa pakai smartphone ataupun Android, HP Android ya ataupun kalau ada laptop bisa pakai laptop. Nah disini kan algoritmanya menampilkan Hello World. Nah. Dalam bahasa pascal. Oke saya buka dulu. Okay. carts anytime begin apa? Nah iba. Nah. 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 Ini masih loading ya Kita tunggu Ini tolong ya Jangan coret-coret ya Nah cuman ini lumayan loadingnya lumayan lama ya Nanti untuk apa namanya pertemuan selanjutnya kita akan pakai installer aja Ini masih loading ya Ntar saya coba refresh lagi Jadi ini adalah salah seru Nah oke udah jalan Nah ini bisa kelihatan ya Ini bahasa pemograman Pascal Ya Pascal Kalau yang algoritmanya itu kan tadi sudah dikasih lihat ya Algoritma untuk Hello Word ya Hello Word Oh ini Oh iya ada ruang diskusi ya Forum diskusi kalian bisa isi ya Bisa isi Oke tadi itu ada di mana ya Yang Hello Word Di materi terakhir ya Nah ini Ini kan algoritmanya untuk menampilkan Hello Word Nah Ya di sini Untuk bahasa Pascal nya Nah ini Program Hello Word Output Nah ini Misalkan Ya outputnya maksudnya Hello Word ya Ini dihapus aja Nah kalian bisa coba praktek ya Linknya tadi ya Linknya udah saya Pasti lihat ya Pasti lihat ya Ini ya Nah Ini hampir sama dengan algoritma Kita bisa buat komentar Misalkan menampilkan Misalkan menampilkan Hello Word Hello Word Hello Word Hello Word di layar Ya outputnya ya Nah Ini ada write Ada begin dulu Nah begin ini yang Untuk mengulangi Suatu Aplikasi N Tutup Ini kalau gak ada ini Error ya Jadi harus ada N titik Nah ada write Sebenarnya bisa write sih Write Kalau LN itu dia pindah ke bawah Oke Kalau sudah Ini ini saya kan Mendemokan yang Pake online ya Ini pake hp Bisa sih Cuma kalau pake hp Memang Ya terbatas Nah kalau sudah ini Di execute Nah execute Nah ini hasilnya Hello Word Nah misalkan Tambah lagi Hello Word Nah misalkan Apa kabar Contoh Apa kabar Nah ini Ini gak pake LN ya Kita coba dulu Hello Word Apa kabar Nah hello Word Apa kabar Ini Kabung ya Nah kalau kita Pake LN Execute Nah hello Word Apa kabar Nah itu contohnya Jadi Bedanya LN Sama gak ada LN LN itu ganti baris Ganti baris Oke ya Ini Ini contoh Untuk Ini saya rekam ya Nanti saya upload Lagi di youtube ya Nah misalkan Kita mau Oke ini Ini untuk pascal Ya kalian bisa coba ya Kalian bisa coba Nah sebetulnya Kalau pascal Saya sudah lama Jarang pake ya Tapi Nanti kita bisa lihat Tutorialnya ya Nah misalkan Kita mau Coba yang C nya Momograman C nya ya Momograman C Oke Jadi ini udah langsung Kepraktek Oke yang ini Paskal tadi Sekarang C Nah C ini Seperti ini Ya jadi Ini gak usah Gak apa-apa sih Sorry Gak hapus Nah ini Detik koma Mas jangan lupa Detik koma Sensitif Kalau gak detik koma Error Nah bedanya C sama pascal Kalau C itu C sensitive Ya jadi Huruf kecil Besarnya itu Ngaruh Nah kalau C pascal itu Misalkan W nya W nya besar E nya besar Itu gak ngaruh Gak error Tapi kalau Ini pascal ya Nah Saya tambahin lagi lah Ya tambahin Halo Apa kabar Assalamualaikum Contoh Assalamualaikum Ini bisa gak ya Ada Ada petik satu Nah error Ini gak bisa Lu pakai petik Jadi Ada karakter khusus Oh sorry Sorry Ini bukan petik dua Ya petik satu Sorry Ya karena saya gak terbiasa Di pascal ya Gak terbiasa Di pascal Ini masih ada yang Coret-coret aja Ini Tolong kalau Coret-coret gitu Mending gak usah ikut Perklian online ya Mengganggu yang lain Yang serius Belajar ini Oke lanjut Nah ini Untuk yang Pascal ya Pascal ya Nah kemudian Tadi si Nah si nya Kita tambahkan lagi ya Nah kalau si Tadi hello Sama apa kabar ya Nah ini bedanya Kalau si itu harus petik dua Coba kalau pascal tadi petik satu Coba kalau printf Ini kan pakai printf ya Nah si ln nya disini ln nya Kalau kalau pascal Pascal ln nya di depan tadi kan Terus dia gak pakai sensitive Tapi kalau Apa namanya Si itu ln nya di belakang Oke saya tambahkan Assalamualaikum Nah Jadi kalau kita Hapus ln nya dia nanti Malah Gabung String nya ya Text nya Jadi ini Ini namanya string Hello Jadi string itu terdiri dari beberapa karakter Kalau karakter itu H E L L L O Jadi A B C D Yaitu karakter Tapi misalkan A B C D Ya digabung Atau hello itu string Itu bedanya string dan karakter Nah ini kalau ln nya dibuang Dia dempet ya Gabung ya Nah makanya Ada ln Nah ini Apa namanya Si dan pascal ya Si dan pascal Nah sekarang Bagaimana kita jalanin lagi Oke Nah sekarang japa nya Nah Japa Ini japa nya beda Ini ya Nah ini Contoh Bawaannya ini udah hitung-hitungan ya Penjumlahan dua buah bilangan Penjumlahan dua buah bilangan Kalau di execute Ya 10 tambah 25 Sebagian 35 Nah misalkan kita mau Menampilkan yang tadi Ini dihapus Isinya Jadi gini Kalau di japa Ini nama kelas Sama nama file itu harus sama Jadi ini pertamanya ini ada public class Kemudian ini main Main utamanya ya Public static Poit main Kalau di Si Integer Int Spasi main Terus kurung kurawal buka Memulai program Kurung kurawal tutup Ini saya tulis aja Memulai Program Jadi ini tuh Komentar ya Akhir program Komentar buat kasih keterangan Oke boleh ditulis ya Boleh ditulis Ataupun langsung dipraktekkan Ya karena Ya Biar kalian lebih paham Kemudian ini ada begin Begin Kalau di pascal begin Nah ini komentarnya Awal program Atau mau mulai program Akhir program Oke Nah ini ya Oke Jadi kita nanti ya Belajar dengan itu dulu deh Ya paling nanti ada Tipe data Perhitungan dua buah bilangan Boleh ya Error Error Apa harus begini ya Ya memang pascal Saya sendiri juga Sebenarnya Jarang-jarang pakai Ini error ya Bisa kelihatan errornya Disini nih Error Coba saya buang Komentarnya Aneh ya Kau kenapa Dikasih komentar Malah error Kayaknya Ini dari Dari Apa namanya Dari Servernya ya Lainnya ini dari servernya Ini bermasalah Oke Gak apa-apa Ya ini harusnya gak error sih Ini harusnya gak error Sepertinya ada masalah Di server Nanti kita bisa pakai Codingan online yang lain Ya jadi harusnya seperti ini Gak error sih Atau nih saya copy dulu Bentar Saya copy dulu Terus saya refresh Coba Saya refresh Oke Sudah Terus yang tadi kita ganti Terus saya lanin lagi Nah Error kan Ya kayaknya Tadi emang dari servernya Ya Jadi seperti ini Oke Ada yang mau ditanyakan Boleh lewat chat Jadi Ini Di C Ini di Japa Oh Japa nya kita belum bikin ya Belum bikin Kalau di Japa Untuk menampilkan data Di Layar Pakai sistem Titik out Titik print Di Japa Hanya saja Siapa itu Case sensitive ya Sama ya Word besar Kecilnya ngaruh Hello Word Gitu kan Kita Pakai yang JDK 18 aja Sekit-sekit Hasilnya di Nah ini Hasilnya di bawah Hello Word Kalau kita Tambahkan lagi Tadi Hello Word Apa kabar Assalamualaikum Ya Contoh aja kan Hello Word Apa kabar Assalamualaikum Oke Hello Word Apa kabar Assalamualaikum Cuma Masih dempet-dempet Ya Nggak ganti baris Kalau mau ganti baris Tambahin LN LN Di sini Dua juga Bisa sih Kalau mau tiga-tiganya Juga nggak apa-apa Sekit Nah Itu ya Ini kalau mau kasih LN Tiga-tiganya N Sorry LN Oke Kalau mau ditanyakan Langsung aja di chat ya Barangkali mau langsung ditanyakan Nah itu Jadi Tujuan kita Belajar Algoritmat dan Pemograman Seperti ini Ini pemogramannya Algoritmat tadi Lebih ke logikannya Jadi Kalian nanti tinggal Baca-baca aja Makanya Saya sarankan kan Punya buku ya Biar bisa dibaca-baca Bukunya Untuk bisa Memahami Ya kalau Belum bisa beli E-booknya dulu Nggak apa-apa sih E-booknya dulu Nggak apa-apa Saya juga ada sih Nanti saya share Cuma Kalau e-book kan Apa ya Ya Bajakan ya Bajakan Tapi ya Buat belajar Nggak apa-apa Tapi Diusahakan kalau Ada Uang Ya beli ya Bukunya Itu bermanfaat Bermanfaat sekali Oke Ada yang mau ditanyakan dulu Sebelum saya lanjut Saya nanti akan Membahas sedikit Mengenai Tipe data Apa jangan kecepatan Yang pakai HP Nggak terjelas Tulisannya Kecil-kecil Bapak kenapa Nggak pakai Python Python gampang sih Python gampang Simple ya Kalau Di sini Nanti saya cuma Tiga aja Bahasa si Pasal sama japa Kalau kita Jawabannya Udah Bisa Atau Udah bisa Mau pindah Tapi Python itu Gampang banget Japa itu Salah satu Pemograman yang Object oriented Programming ya Object oriented Programming Kalau Python itu ya Sederhana sekali Simple Nah nanti Kalau bisa Japa Di Mata kuliah Selanjutnya itu kan Ada Android ya Android itu Dikembangkan pakai Bahasa pemograman Japa Kalau fungsinya Buat apa Hello Buat contoh aja Buat contoh Nampilin data Biasanya Kalau kita baru Belajar Bahasa Pemograman Akhirnya Hello Ya kalau Mau Yang lain Juga Nggak apa-apa Misalkan Tadi kan Kayak Assalamualaikum Apa kabar Mau diganti Ini kata-katanya Hello Ya nggak masalah Ya bebas Atau Mau diganti Saya lagi Belajar Algoritma Gitu kan Bebas aja Nah artinya Yang penting Kalian nih Paham dulu Ya paham dulu Mengenai Algoritmanya Nah ini kan si Kemudian Ini Ini Pascal Untuk Pascal Sebetulnya Hampir Mendekati Eh bukan Kebalik ya Untuk algoritma Algoritma itu Mendekati Bahasa pemrograman Pascal Kalau kita Ngerti Paham Mengenai Kode Algoritmik Ya Algoritmanya Pascal juga Bisa ya Artinya Nggak Nggak jauh beda Sebetulnya Ya Nah Hanya saja Ini sih juga Salah satu Bahasa pemrograman Yang sangat populer ya Kayak Windows Kemudian Linux Itu OS ya Sistem operasi Dibikinnya dari Bahasa pemrograman Si Ya Kalau kalian pengen tahu Itu Windows Ataupun Microsoft Microsoft Windows Linux Dan Itu dibikin Pakai bahasa Pemrograman Si Dulu saya Waktu awal-awal Belajar Bahasa pemrograman Itu Belajarnya Bahasa pemrograman Si Ketika Pindah Mau belajar JAPA Itu Nggak susah ya Karena Mirip-mirip ya Nah Kita bisa lihat Mirip-miripnya kan Di sini Untuk awal program Nah Terus ini Import file Ini juga Kalau di JAPA itu kan Import ya Import Apa gitu Karena Kalau diisi kan Makanya include Oke Ya Intinya sih Kita akan Sering berlatih Kalau bahasa Pemrograman Itu bisa Dikuasai Karena sering berlatih Tapi yang Paling penting Algoritmanya Kalian harus Paham dulu Harus ngerti dulu Itu ya Jadi Ini Silahkan Nanti kalian Praktikan Kalau nanti Di dalam Penjelasan Saya ada Kecepatan Kecepatan Jelasinnya Nanti Saya upload lagi Videonya Rekamannya Nah nanti Jangan lupa Absin dulu Absin dulu Nah nanti Setelah Ini Ada Apa namanya Materi lain Itu Variable Variable Ini Kalau mau Sekarang Gak apa-apa Atau Kalau mau Cukup Ini aja Dulu Ada yang Mau ditanyakan Dulu Nah Kalau yang Contoh Variable Seperti ini Misalkan Di Pascal Saya Pascal Juga Lupa 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 Ingat Lupa Ingat Lalu Ini kan Si Oke Ntar Saya Gedein Dulu Nah Misalkan Kita bikin Lagi nih Misalkan Oke Jangan Jangan Hello Word Kita bikin Lagi Misalkan Ini di Refresh Menghitung Dua Buah Bilangan Menjumlakan Dua Buah Bilangan Nah Ini Program Hitung Nah Disini Kalau gak Salah Bilangan Bilangan Satu Mudah-mudahan Gak salah Mudah-mudahan Pas Pas Baris Saya Searching Error Kan Ini Pakai Apa Ini Pakai Titik Dua Ini Baris Tiga Ini Kayaknya Titik Dua Titik Dua Sama Dengan Masih Error Coba Browsing Paskal Sebenarnya Kalian Bisa Cari Di Internet Banyak Banget Banget Ya Misalnya Menghitung Dua Buah Bilangan Paskal Contoh Ya Karena Internet Sekarang Canggih Banget Banyak Banget Ini Pakai Kita Buka Salah Satunya Harusnya Betul Ya Oh Integer Oh Ada Far Nya Ada Far Nya Coba Tadi Saya Nggak Ada Far 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 Itu Maksudnya Variable Niver Boleh Kecil Boleh Gede Will 1 Will 1 Error Error Disini Oke Titik 2 Integer Harusnya Bener Ya Apa Diluar Begin Coba Diluar Begin Ini Kali Ya Coba Ya Masih Error Masih Error Nah Disini Far Oh Coba Bill 1 Bill 2 Ya Kalian Nanti Bisa Coba Coba Sendiri Ya Browsing Itu Ya Ntar Ini Masih Error Error Pascal Ya Jadi Memang Kalau Pascal Saya Jarang Pakai Sih Paling Nanti Si Sama Capa Ya Oke Kita Coba Dulu Jalanin Lagi Oh Bill Satunya Harus Di Inisialisasi Sorry 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 Artinya Gini Inisialisasi Gini Bill Bill 1 Di Isi Dulu Gitu Kan Di Isi Dulu Berapa Misalkan Bill Satunya 5 Nah Nanti Bill 2 Di Isi Dulu Misalkan 7 Itu Ini Error Nya Bill 1 Doesn't Not Same To Be Inisialisasi Artinya Harus Di Inisialisasi Dulu Coba Kita Hasil Juga Harus Di Inisialisasi Nah Disini Belum Ada Hasilnya Tambahin Hasil Jadi Dideklarasikan Dulu Ini kan Deklarasi Si Bill 1 Bill 2 Masih Dideklarasikan Dulu Di Atas Lalu Dipanggil Oke Berhasil Nah Bilangan Satunya 5 Bilangan 1 Sama Dengan 5 Nanti Bilangan 2 Bilangan 2 Sama Dengan Berapa Gitu Kan Nah Nanti Kita Bikin Lagi Ini contoh Menjumlahan 2 Bilangan Ya Nah Ini Hasil Ya Sebetulnya Belajar Bahasa Pemograman Apapun Bisa Ya Yang Mending Kita Ngerti Kode Kodenya Hasil Nah Nah Seperti Ini Bilangan 1 Sembilangan 5 Bilangan 2 Sembilangan 7 Gitu Kan Tambahin Hasil Penjumlahan Oke Nanti Nanti Kalau Ditambahin Lagi Hasil Pengurangan Gitu Kan Pengurangan Nah Si hasil Ini Kan Dia Udah Ngitung Yang Ini Nah Kita Bikin Lagi Si hasilnya Disini Untuk Pengurangan Nah Seperti Itu 5 Ambil 7 Kan Min 2 Yang Yang Depan Gede Aja 10 Biar Nggak Ada Min Nah Gitu Kan Nanti Yang Membagian Sama Membagian Ya Eh Perkalian Perkalian Kayak Gini Diganti Ini Pembagian Ya Perkalian Pembagian Atau Ini 5 Aja Yang Gampang 5 Ambil 2 5 Penjumlahan Pengurangan Ini Perkalian Perkalian Nah Nanti Ada Pembagian Oh Ya Nanti Hasil Dari Kulianin Kita Nanti Ada Tugas Tugas Lagi Ya Tugas Tugas Lagi Karena Insya Allah Hari Apa Ya Kamis Atau Paling Lambat Senen Senen Kita Udah UTS Paling Lambat Senen Pembagian Nah Kalau Sisa Hasil Bagi Itu Mode Mode Kayaknya Aduh Apa Ya Kalau Di Paskal Apa Ya Sisa Sisa Sisil Bagi Paskal Oh Mode Sih Betul Ya Kayaknya Mode Tapi kok Penjumlahan Pengurangan Perkalian Pembagian Deep Kalau yang Integer Deep Tapi si Mode nya kok Error ya Ini error apa ya Coba Jalanin lagi Oke Enggak Error Pakainya deep Kalau pembagian Kalau integer Deep Kalau real Atau Belangan Desimal Pakainya Garis Miring Backslash Nah Ya Jadi Penjumlahan 10 Tambah 5 15 10 Ambil 5 5 Perkalian 10 Kali 5 50 Pembagian 10 Bagi 5 2 Ini Sisa Hasil Bagi Hasil Sisa Bagi Maksudnya 10 Dibagi 5 Kan 2 Sisanya 0 Ya Enggak Sisa 0 Itu ya Ini menggunakan Paskal Nah Kalau Si nya Oke Kita jadi lanjut Ya Enggak apa-apa Satu lagi Tanggung Si nya Harusnya Enggak jauh beda Dengan Japa Integer Bil 1 Sama Dengan Tadi 10 Ya Integer Bil 2 Sama Dengan 5 Nanti Nanti Ada Integer Hasil Nanti Kalau Penjumlahan Hasil Sama Dengan Bilangan 1 Ditambah Bilangan 2 Gitu Kan Jadi Koma Print F Hasil Penjumlahan Gitu Kan Sama Dengan Ininya Pakai Plus Kalau gak Salah Hasil Hasil Plus Lagi LN LN Supaya Ganti Baris Coba Bener gak Error Oh Ditik Koma Kan Ditik Koma Harus Diperhatikan Sensitif Kalau Merah Ditik Kom Error Hasil Penjumlahan Hasil Memanggil Variable Pakai Apa Lupa Saya Kalau Japa Pakai Plus Pakai Koma Coba Pakai Koma Bill 1 Bill 2 Pakai Titik Kali Nebak Nebak Jadi Tebak Tebakan Memanggil Variable Ya Nah Ini BC Menampilkan Isi Variable Jadi Ya Browsing Aja Jadi Kalau Sekarang Enak Bisa Browsing Browsing Pakai Koma Pakai Koma Harus Ada Persen I Ini Itu Oh Harus Ada Persen I Hasil Penjumlahan Ada Persen I Ini Maksudnya Integer Koma Sama Kayak Paskal Koma Hasil Penjumlahan 15 Itu Harusnya Sama Dengan Di belakang Nah Gini Hasil Penjumlahan 15 Nah Nanti Kalau pengurangan Ya Sama Ini juga Saya copy semua Pengurangan Ini ganti aja kan Diganti Min Ganti Kali Ganti Dibagi Kalau bagi Gini Terus Satu Lagi Ini Penjumlahan Pengurangan Perkalian Eh Penjumlahan Pengurangan Perkalian Betul Pembagian Nanti Nah Ini Belum Ada LN LN Gini Aja PIN PIN F Slash N Nah Gitu Seperti Koma Seperti Ini Aja Coba Nah Itu Jadi Oh Depannya Harus ada Ini Ya Manggil Lagian Manggil Lagian Misalkan Bilangan Satu Bilangan Satu Berapa Gitu Kan Bilangan Satu Nanti Bil Satu Ini Pakai LN Disini Ini Bisa Nah Kalau Online Enaknya Kayak Gini Enaknya Langsung Apa Namanya Langsung Dijalanin Disini Tidak Bisa Ini Harus Dipanggil LN Tau Dimana Taruh Disini Bisa Kalau Mau Taruh Disini Bisa Pakai Komak Kayaknya Coba Dulu Komak Detik 2 N 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 Bisa Yaudah Ini Aja Ini Nah Oke Kalau mau Di Screenshot Screenshot Boleh Biar Nanti Bisa Langsung Pelajari Kalau di HP Kan Nek Loh Dengar Screenshot Aja Ininya Ya Ini Buat Variasi Aja Nah Seperti Ini Sama Dengan Yang Tadi Kan Ini Si Ini Pascal Output Sama Kan Kayak Gini Pak Nisi Pas Sekarang Japanya Japanya Itu Enggak Jauh Jauh Sama Sisi Ini Saya Kopi Aja Saya Kopi Aja Bedanya Dikit Ini Saya Kopi Kalau Kalian Bisa Nanti Jangan Kopi Nah Bedanya Itu Print F Nya Di Sistem Outprint Ini Ini Pin F Nya Diganti Sistem Outprint TLN Kita Kopi Dulu Saya Rename Relate Rename Dulu Oke Jadinya Seperti Ini Oke Jadinya Seperti Ini Nah Kalau Japa Seperti Ini Bilangan Satu Ininya Plus Ini Langsung Plus Ini Hapus Ini Japa Ya Ini Japa Ya Nanti Kalian Coba Biar Lebih Paham Ya Karena Ini Harus Dipraktekin Nah Untungnya Pakai HP Masih Bisa Ini Zaman Saya Dulu Belajar Kayak Gini Pasal Harus Instal Di PC Lagian HP-nya Juga Belum Ada HP Smartphone Zaman Dulu Ini Di Hapus Oke Secure Oke Jadi Ini Saya Sampai Ini Dulu Error System Titik Out Print System Out Sistem Out Print Error Jawab itu Sistem Out Print Nanti Nanti kita Akan Belajar Inputan Juga Nah Ini Kalau Di Iya Benar Ya Sistem Out Lalu Bentar Kita cek Lagi Kenapa Error Jadi Pascal udah berhasil Si udah berhasil Jawabannya yang Error Error di baris Berapa nih Perkalian Penjumlahan Pengurangan Perkalian Oh Ininya Ininya Plus Sorry Sorry Ya memang Ini harus Seliti ya Kalau ada Error Walaupun Satu Ya langsung Error Nggak Jalan Ya Nanti Kalian Biar Terbiasa Latihan Aja Ini Di Description Aja Atau Di Ambil Datanya Coba Cek Ya Sama ya Jadi ini Ini Japa Ini Japa Ini Si Ini Maskal Algoritmenya Ya Algoritmenya Nanti kita Bikin Nanti saya Siapin Algoritmenya Di sini Untuk Penjumlahan Dua Buah Bilangan Ya Bukan Penjumlahan Si Kalkulator Ya Kalkulator Sederhana Operator Aritematika Operator Aritematika Oke Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Ada Ada Yang Mau Ditanyakan Nomograman C sama C++ Sama Atau Beda 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 CLR SCR Itu CLR SCR Clear Screen Kalau Pembagian Pakai Reel Itu Kalau Di Pascal Pascal Pakainya Backslash 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 Itu Kebalikannya Garis Miring Silahkan Di Screenshot Kalau Read Learn Itu Inputan Kita Tadi Belum Belum Bahas Inputan Itu Dulu Yang Tadi Dulu Kita Belum Read Learn Nanti Barangkali Pusing Dasar Dulu Jadi Yang Tadi Dulu Nanti Yang Read Learn Saya Upload Materinya Nanti Dicoba Oh Java Silahkan Ini Kalau Mau Di Screenshot Ini Java Ini Java Screenshot Aja Dulu Ini Yang Java Terus Jawa Udah Ya Nah Ini Yang Si Ya Kalau Mau Ke Python Cari Sendiri Aja Saya Hanya Ngajarin Diga Python Juga Gampang Ini Si Ini Pascal Cukup Diga Aja Oke Ada lagi Yang mau Ditanyakan Silahkan Chat Oke Kalau Nggak ada Yang mau Ditanyakan Absen Dulu Absen Dulu Sudah Saya Siapkan Ya Kalau Error Error Tadi Saya Nyari Browsing Pascal Itu kan Saya Jarang Pakai Oke Ini Untuk Absensinya Silahkan Kita Siapkan Dulu Di Chat Absensinya Ya Sorry Sorry Salah Absensi Belum Saya Ya Itu Absensinya Silahkan Absen Dulu Absen Jangan lupa Absen Ini Ti 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 Semua Psi Campuran Harusnya Sengaja Ini Untuk Hari Ini Kita Dua Dua Kelas Tapi Kalau Di Iluminya Itu Masing-masing Oke Silahkan Absen Total Yang Ikut 35 Ya Yang Sisanya Nggak Adil Udah Udah Absen Semuanya Jangan lupa Absen Jangan lupa Absen Saya Kasih Waktu 5 Menit Ada Yang Belum Absen Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Sebelum Saya Tutup Jadi Nanti Setelah Meeting Online Mungkin Besok Saya update Lagi E-learning Untuk Tugas Selanjutnya Karena Baru 4 kali Pertemuan Sedangkan Saya Menggantikan Pak Heri Lalu Sudah UTS Menggantikan Pak Heri Di E-learning Sudah 4 kali Pertemuan Jadi Nanti Mudah-mudahan Besok Sudah Sudah Bisa Upload Materi Sampai 7 kali Pertemuan Sabtunya Bisa UTS Nanti Semuanya Di E-learning Nanti UTS Ataupun Tugas Dikerjakannya Pake Tulisan Tangan Tangan Absennya Nggak Bisa Diklik Linknya Harusnya Bisa Diklik Terus Tuh Nggak Bisa Diklik Katanya Tadi Materi E-learning Nggak Bisa Diklik Juga Kenapa Itu Absennya Nggak Bisa Diklik Harusnya Bisa Ya Yang Tadi Bisa Dipraktekin Di HP Yang Tadi Saya Udah Coba Yang Tadi Online Itu Bisa Dipraktekkan Di HP Buat Belajar Nah Kalau Pengen Install Di Laptop Atau PC Nanti Saya Siapkan Dulu Saya Siapkan Dulu Nanti Saya Upload Di E-learning Nanti Saya Mau Mendata Yang Sudah Punya Laptop Atau Yang Sudah Punya PC Siapa Yang Belum Punya Siapa Aja Artinya Nanti Mungkin Kedepan Buat Yang Belum Punya Laptop Ataupun PC Di Rumah Nanti Dijadwalkan Untuk Menggunakan Lab Komputer Di Kampus Tapi Yang Tadi Itu Bisa Bisa Pakai HP Bisa Pakai HP Live Online Jadi Langsung Di Online Yang Penting Ada Kuotanya Kalau Nggak Ada Kuotanya Nggak Bisa Pakai HP Ada Yang Mau Ditanyakan Ya Sebelum Saya Tutup Saya Kasih Waktu 5 Menit Lagi Ini Pertemuan Kita Yang Anggap Ini Sudah Empat Kali Pertemuannya Dipadatin Dipadatin Jadi Tapi Sudah Membahas Ke Tipe data Dan Variable Kita Tadi Baru Belajar Integer Nah Untuk Materi Ataupun Teori Mengenai Tipe data Ataupun Variable Silahkan Dibaca Bukunya Kalau Mau Dari Google Juga Ncari Di Google Nggak Apa-apa Ya Sebetulnya Buku pegangan Wajibnya Nggak Mesti Algoritma Dan Pemograman Yang Itu Ya Nggak Mesti Harus Yang Rinaldi Munir Barangkali Buku Yang Lain Nggak Apa-apa Penerbit Lain Juga Nggak Masalah Yang Penting Kalian Punya Buku Pegangan Supaya Karena Ya Itu Merupakan Dasar Fondasi Supaya Algoritma Itu Fondasi Utama Ya Untuk Bisa Mempelajari Pemograman Kalau Algoritmanya Lemah Ya Pemogramannya Juga Lemah Baik Ya Bukunya Bisa Sampai Semester Akhir Memang Karena Si Tapi Dipakainya Sih Kalau Buat Dipakai Kulianya Semester Satu Semester Dua Sampai Semester Diga Paling Sampai Struktur Data Sampai Struktur Data Cuma Di Buku Itu Kan Ada Kalau Kita Mau Fokus Di Si Misalnya Atau Pascal Pascal Itu kan Kalau Dilanjutin Lagi Itu Ada Delpy Atau Japa Oh ya Buku Algoritma Dan Pemograman Menggunakan Bahasa Japa Juga 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 Ada Banyak Itu Bebas Yang Maksud Saya Bisa Dipakai Sampai Semester Akhir Karena Logika Pemogramannya Adanya Di Algoritma Bagaimana Kita Membuat Algoritma Yang Baik Yang Bagus Kalau Nggak Salah Algoritma Yang Rinaldi Munir Sudah Sampai Materinya Sudah Sampai Sorting Jadi Yang Materi Materi Yang Biasa Digunakan Di Pemograman Itu Ada Semua Di Algoritma Sedangkan Di TIS Itu Kan Untuk Kurikulum Sekarang Kurikulum Sekarang Ada Pemograman Belajar Pemogramannya Dari Semester 2 Semester 2 Belajar Pemograman Semester 3 Belajar Bahasa Pemograman 4 Juga Masih 5 Juga Masih Oke Berhubung Ada Yang Mau Angkat Jemuran Kita Tutup Aja Mari Kita Akhiri Dengan Baca Hamdallah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh